selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada episode kali ini, akan mengulas mengenai beberapa benda pembawa sial jika ditaruh di dalam lemari pakaian di antara panjenengan, pasti banyak yang belum tahu bahwa keberuntungan dan kesialan yang terjadi di dalam kehidupan, sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh positif atau negatif dari energi yang ada di sekitar kita sehingga bisa disimpulkan, jika kita selalu berada di antara energi yang positif, maka, hidup kita cenderung akan berjalan dengan baik, demikian juga sebaliknya benda-benda tersebut paling banyak berasal dari berbagai benda yang berada di dalam rumah kita, terutama, dari berbagai benda yang terdapat di dalam kamar tidur, dan dalam hal ini, khususnya adalah benda yang ada di dalam lemari pakaian berikut ini, adalah beberapa benda yang pantang atau bisa membawa sial jika disimpan di dalam lemari pakaian, dimana pada urutan yang pertama, adalah sebuah cermin yang langsung menghadap tempat tidur Banyak orang yang menempatkan sebuah cermin di bagian depan dari pintu lemari pakaian mereka, dan apabila panjenengan bisa melihat pantulan bayangan tempat tidur dari cermin tersebut maka, menurut kepercayaan orang zaman dulu, hal itu akan membawa banyak kesialan di dalam hidup sebuah cermin yang memantulkan bayangan tubuh ketika tidur, akan bisa menyebabkan berbagai gangguan, seperti insomnia, tidur tidak nyenyak, ketindihan, bahkan juga bangun dengan perasaan seperti habis bekerja berat hal itu dikarenakan ketika tidur dengan cermin yang menghadap ke kasur, maka, tubuh kita akan menerima tekanan energi yang berlipat ganda Bagi orang yang sudah menikah, lemari pakaian dengan cermin yang menghadap langsung ke kasur juga menjadi pantangan tersendiri hal itu dikarenakan dapat memancing hadirnya energi perselingkuhan selain itu posisi cermin yang sembarangan, menurut para ahli spiritual, akan bisa menjadi tempat munculnya portal gaib Benda pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian urutan kedua, adalah berbagai jimat dan pusaka berhodam Jika panjenengan memiliki pusaka atau ajimat yang didalamnya terdapat sosok hodam maka, ada baiknya jika benda tersebut disimpan di suatu ruangan tersendiri, bukan di kamar tidur Menyimpan benda bertua di kamar tidur atau lebih tepatnya di dalam lemari pakaian Selain tidak pada tempatnya, terkadang justru akan menimbulkan banyak gangguan bagi orang yang tidur di kamar tersebut Terutama, bagi panjenengan yang sedang memiliki anak di bawah 5 tahun Hodam yang sifatnya panas dan galak seringkali akan menjadi marah ketika disimpan di dalam suatu tempat yang sama di mana panjenengan juga menyimpan pakaian dalam, cepat ataupun lambat Hal itu akan bisa menyebabkan berbagai gangguan Mulai dari teror gaib, penampakan, keluarga yang sakit-sakitan, hingga kerezekian panjenengan yang seolah-olah tertutup Benda pembawa sial yang pantang disimpan dalam lemari pakaian urutan ketiga, adalah berbagai benda yang sudah usang dan rusak Di antara panjenengan, pasti ada yang suka menyimpan berbagai benda yang sudah rusak di dalam laci lemari pakaian seperti jam tangan, hp, dan lain sebagainya Jika panjenengan masih merasa sayang untuk membuangnya, maka sebaiknya diperbaiki sekarang juga Di dalam pemahaman spiritual, segala sesuatu termasuk benda yang ada di sekitar kita adalah merupakan suatu bentuk energi Ketika benda tersebut rusak atau tidak berfungsi, maka energi yang dibawanya pun juga akan menjadi rusak dan berubah menjadi energi negatif Kemudian jika benda-benda rusak tersebut banyak disimpan di dalam kamar tidur atau lemari pakaian Maka, panjenengan sudah bisa menebak bagaimana akibatnya Menurut ilmu Feng Shui, menyimpan berbagai benda yang rusak dalam jangka waktu yang lama akan bisa mengundang berbagai kesialan di dalam rumah seperti kerezekian yang macet, hidup yang stagnan tanpa adanya perubahan positif, dan lain sebagainya Benda pembawa sial yang pantang disimpan dalam lemari pakaian urutan keempat adalah uang dari hasil pekerjaan yang tidak halal, ataupun yang ditemukan di jalan Uang yang demikian tidak boleh digabung dengan uang simpanan panjenengan yang ada di dalam lemari pakaian atau dimanapun panjenengan menyimpannya Hal itu dikarenakan, kedua jenis uang yang disebutkan tadi akan mencemari energi positif dari uang yang selama ini diperoleh secara halal Dan jika hal tersebut terjadi, maka, uang simpanan panjenengan akan habis oleh hal-hal yang percuma Akan tetapi, selain keuangan panjenengan yang bisa menjadi boros ada hal lain yang lebih parah yang bisa diakibatkan dari poin keempat ini yaitu jika uang yang ditemukan di jalan tersebut ternyata adalah uang tumbal atau uang pasangan maka keselamatan panjenengan bisa terancam Benda pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian urutan kelima adalah benda yang sering dipakai dalam upacara orang mati Karena keterbatasan tempat ataupun juga ketidaktahuan orang mereka sering menempatkan berbagai aksesoris atau benda yang sering dipakai dalam upacara kematian terutama yang dahulu memang sudah pernah dipakai untuk ritual Benda-benda tersebut memiliki energi yang bisa mengundang datangnya kesedihan bahkan jika benda tadi sudah pernah dipakai bisa jadi ada energi negatif yang menempel akibatnya, selain rumah tinggal akan penuh dengan aura yang sedih hidup panjenengan juga bisa menjadi suram Benda pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian urutan ke-6 adalah benda yang diberikan oleh mantan ataupun musuh panjenengan Jika tidak ada angin dan tidak ada hujan kemudian tiba-tiba saja mantan atau orang yang dianggap musuh memberikan suatu hadiah kepada panjenengan maka, apapun bentuk dari pemberiannya tersebut jangan pernah simpan di dalam lemari pakaian Bukan bermaksud berpikiran negatif namun, panjenengan tidak akan pernah tahu jika hadiah tersebut merupakan barang yang akan menjadi media bagi suatu ilmu hitam tertentu bisa jadi barang tadi sudah diberikan mantra pelet ataupun guna-guna akan tetapi, jika panjenengan tetap ingin menyimpannya maka langkah hilah barang tersebut sebanyak tiga kali kemudian cuci kalau memang bisa dicuci Barang pembawa sial yang pantang disimpan di dalam lemari pakaian urutan ke-7 adalah berbagai jenis pakaian yang sudah rusak dan tidak layak pakai Jika di dalam lemari panjenengan terdapat berbagai jenis pakaian yang sudah usang ataupun rusak dan sudah tidak bisa diperbaiki maka sebaiknya segera dibuang saja meskipun terdengar simpel dan sepele efek yang ditimbulkan akan luar biasa merugikan Ada dua efek negatif yang akan datang jika di dalam lemari panjenengan banyak terdapat baju-baju yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai yang pertama adalah timbulnya berbagai pertikaian dalam hubungan asmara kemudian yang kedua akan mengundang kemiskinan itulah mengapa orang tua zaman dulu akan marah jika melihat anaknya memakai baju yang robek barang pembawa sial yang pantang disimpan dalam lemari pakaian urutan ke-8 adalah baju atau pakaian apapun bekas orang yang sudah meninggal menyimpan atau memakai baju dari orang yang sudah meninggal secara psikologi terkadang akan menyebabkan orang yang ditinggalkan menjadi sulit untuk menjalani hidup seperti sebelumnya hal itu dikarenakan ketika melihat baju peninggalan tersebut mereka seringkali akan terbawa kembali kepada sebuah memori bersama mendiang bagi orang yang mentalnya kuat mungkin hal ini adalah sesuatu yang biasa saja namun bagi yang memang memiliki kedekatan batin dengan mendiang hanya dengan melihat pakaian yang biasa dipakai oleh mendiang tersebut akan bisa membangkitkan luka hati ataupun penyesalan yang paling dalam secara metafisika menyimpan pakaian dari orang yang sudah meninggal hanya akan mendatangkan hawa yang negatif selain itu, juga akan mendatangkan banyak kesedihan dan kemurungan bagi para penghuni rumah bahkan, bisa menjadi salah satu penyebab rezeki yang tidak lancar solusi terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyumbangkan pakaian tersebut kepada mereka yang membutuhkan selain tepat sasaran secara tidak langsung juga akan menjadi amal kebaikan bagi mendiang namun jika panjenengan merasa enggan untuk melakukan hal itu maka pakaian tadi bisa panjenengan bakar hingga menjadi abu demikianlah tadi ulasan kita tentang 8 benda pembawa sial yang pantang ditaruh di dalam lemari pakaian semoga bisa menjadi wawasan dan manfaat bagi panjenengan semua yang menyaksikannya sebagai penutup admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu dalam kondisi yang sehat selamat dan berlimpah rezekinya amin selamat menikmati